DTW pria berusia 30 tahun warga Madugondo, Sukoharjo yang selama ini berprofesi sebagai pelatih renang di Solo, digelandang ke ruang penyidik perlindungan perempuan dan anak Polresta Solo. Tersangka ditangkap setelah orang tua korban, sebut saja bunga berusia 16 tahun melaporkan perbuatan bejat tersangka kepada polisi, di mana DTW telah mencabuli anaknya hingga 4 kali. Tersangka yang melatih korban sejak tahun 2012 mengelak jika dirinya dilaporkan menyetubuhi korban. Pelaku berdali hanya memijat, mencium, dan berfoto selfie dengan korban. Pencah bulan lebih dalam arti memasukkan apa yang punya saya dan pada dia. Hanya melakukan foto selfie dengan anak di bawah usia 16 tahun, nyum kening, dan merangkul anak di bawah usia 16 tahun. Dan meng-sport masas. Sementara itu, Wakapol Restasolo AKBP Andi Rifai menjelaskan, kepada korbannya pelaku juga sempat menjanjikan akan menikahi korban. Awal terbongkarnya kasus ini setelah korban berkeluh kesah kepada orang tuanya. Jadi kronologisnya, pada saat korban itu salah satu atlet yang sedang latihan renang, kemudian dengan pelaku, dia ada hubungan karena pelaku adalah pelatihnya. Kemudian pada saat itu, kemudian pelaku dan korban berada di salah satu hotel yang ada di kota Solo ini. Kemudian di situ terjadi tindakan pecah bulan itu. Nah, dari situlah dari orang tua korban mengetahui, kemudian melaporkan kepada kami. Atas perbuatannya tersangka bakal dijerat dengan pasal 81 ayat 2 atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Terima kasih telah menonton!